Jadi, gini Di GTA V ada satu serangkaian misi yang kalau kita coba dengerin dialog misinya itu Kita bakal ngerasa tambah pusing, tambah mumet, tambah gak karuan bahasa Jawanya ya Karena di serangkaian misinya Epsilon yang cuma bisa dilakuin sama Michael ini Sesuatu yang seharusnya simple itu dibikin jadi tambah ruwet dan tambah bikin kita jadi susah ngerti Mungkin ini tujuannya biar dialog yang ribet tadi itu cuma bisa dimengerti sama orang-orang yang ribet-ribet juga Dan berhubung saya orangnya ribet, akhirnya saya bisa dengan gampangnya memahami maksud dibalik dialog yang ribet ini Yang saya yakin pasti bakal susah dipahami sama orang-orang yang gak ribet Nah biar gak tambah ribet, maka izinkan saya menjelaskan maksud dari keribetan makhluk-makhluk di Epsilon program ini Tanpa bikin ceritanya jadi tambah ribet Tapi sebelumnya, biar gak tambah ribet, jangan lupa kasih donasi dulu sebesar 50 ribu dolar Kiflom Oke, jujur aja sekarang saya takut kalau tiba-tiba ada orang jadi korban keribetan intro tadi Dan tiba-tiba ngasih saya uang 50 ribu dolar Tapi ya kalian tahulah itu tadi cuma sindiran aja ke Epsilon program Karena ya kelompok ini tuh mesti ujung-ujungnya pasti duit Jadi, apa sih Epsilon program itu? Tujuannya apa? Yang dipercaya apa? Terus latar belakangnya kayak gimana? Dan kita bakal bahas total soal Epsilon program itu disini Buat kalian yang belum tau, Epsilon program ini merupakan serangkaian misi Stranger and Freaks Yang cuma bisa dijalanin sama Michael aja Dan ada cerita dibalik kenapa kok cuma Michael yang bisa ikut programnya Nah jadi ceritanya pihak Epsilon program sendiri mengklaim bahwa Epsilon itu adalah sebuah agama Demi urusan perpajakan, ini ada di website-nya ya Karena di Amerika sendiri, aktivitas keagamaan itu dibebaskan semuanya dari pajak Terutama pajak penghasilan Kecuali penghasilan dari kegiatan jual-beli atau bisnis Meskipun masih sehubungan dengan kegiatan keagamaan Jadi pada dasarnya penghasilan Epsilon dari donasi dan semacamnya itu gak akan kena pajak sama sekali Dan di misi-misi ini, si Michael itu dalam tanda kutip dipalak buat ngasih donasi Biar tetap dapet ilmu-ilmu yang sesuai sama kepercayaannya Epsilon Menariknya, kepercayaan Epsilon ini bisa dibilang sangat nyeleneh dengan ajaran-ajaran Atau norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat normal Di website-nya Epsilon ini udah ditulis dengan sangat jelas bahwa mereka itu punya 12 prinsip dasar Prinsip yang pertama itu, bumi kita ini umurnya sudah Atau kalau versi mereka itu masih 157 tahun Dan kalau dihitung dari settingnya GTA V di tahun 2013 Berarti menurut kepercayaannya Epsilon ini, dunia kita itu baru muncul di tahun 1856 Yang berarti penemuan seperti teleskop, teori gravitasi, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya itu Tiba-tiba muncul aja di bumi sesuai kepercayaannya orang-orang Epsilon ini Selain itu, mereka juga percaya bahwa dinosaurus itu gak pernah ada Hanya karena kita di masa sekarang ini gak pernah ngeliat bentuk aksinya Cuman liat di film-film aja dan cuman ngeliat kerangka-kerangkanya yang ada di museum itu Dan mereka juga bilang bahwa dinosaurus adalah makhluk yang lemah Ini berarti mereka gak pernah nyoba main Ark Survival sih kayaknya Dan masih ada banyak lagi di kedua belas prinsipnya Epsilon ini Contohnya, cowok itu harus makan chicken smackdown with a bunch of green chili Dengan sembilan cewek dalam satu minggu Sedangkan yang cewek itu harus makan chicken barbecue with sweet and spicy peanut sauce Dengan enam cowok dalam seminggu Kecuali di bulan Juli Dimana yang cewek itu harus makan shining rice with spicy coconut beef Dengan lima cowok dalam sehari Gila gak sih ini? Nah selain kedua belas prinsip tadi Ternyata kepercayaan mereka ini udah nyebar ke berbagai penjuru dunia Di Amerika sendiri, mereka udah punya rumah ibadah di Los Santos Ada di Liberty City juga Dan mereka berencana untuk membangun rumah ibadah di berbagai kota besar Seperti San Fierro, Jakarta, Sao Paulo, Roma, dan Alaska Tapi disini FYI dikit ya Alaska itu sebenarnya merupakan sebuah negara bagian dari Amerika Serikat Jadi Alaska itu bukan kota Karena ibu kotanya itu bernama Anchorage Dan yang nulis ini pasti gak lulus pelajaran geografi kayaknya Oke lanjut Dari prinsip-prinsipnya yang nyeloneh tadi Akhirnya muncul sebuah pertanyaan Terutama tentang apa sih ajaran yang diterapkan oleh Epsilon ini kepada para pengikutnya Dan disinilah hal menarik dari pembahasan kita kali ini Jadi berdasarkan keterangan di website in-game nya Ajaran Epsilon ini sebenarnya gak jauh beda sama inti pokok dari yang diajarkan oleh agama-agama lain Yaitu memanfaatkan ilmu pengetahuan atau sains Agar bisa berpikiran terbuka Biar lebih bersih gitu pikirannya Dengan tujuan supaya lebih dekat dengan Sang Maha Esa Intinya mind, body, and soul gitulah Dan ajaran seperti ini sebenarnya juga masuk ke prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh hampir semua agama yang ada Meskipun caranya itu yang berbeda-beda Kalau kalian pernah dengar istilah Law of Attraction atau hukum tarik-menarik Mungkin ajarannya Epsilon ini bisa dibilang mirip dengan Law of Attraction itu tadi Buat yang belum tahu, Law of Attraction ini sebenarnya semacam prinsip atau filosofi tentang hubungan kekuatan alam bawah sadar manusia terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Singkatnya itu mungkin bisa dibilang kayak pikiran positif akan membawa hal-hal positif dan sebaliknya pikiran yang negatif akan membawa hal-hal yang negatif Dan sebenarnya, filosofi kayak gini itu sebenarnya udah diterima dengan sangat baik oleh orang-orang di berbagai penjuru dunia Tapi yang membuat Epsilon ini terkesan salah adalah Yang pertama, mereka memanfaatkan ilmu atau ajaran ini untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya Kalau di kasusnya Michael itu mungkin dia udah keluar sekitar 50 ribu dolar mungkin ya Karena saya nggak ngitung angka pastinya berapa Terus yang kedua, prinsip-prinsip mereka itu sangat ngelanggar normal-normal yang berlaku di masyarakat dunia secara turun-temurun Karena ya, kita pasti semua setuju kalau makan shining rice with spicy coconut beef dengan 5 cowok yang berbeda dalam 1 hari itu merupakan hal yang sangat salah Kemudian yang ketiga, disini tertulis bahwa orang-orang yang nggak terlibat dalam Epsilon program itu Mereka sebut dengan kata unsavables atau nggak bisa diselamatkan ya Dan disini mereka seakan-akan mengatakan bahwa orang-orang yang nggak terlibat itu hidupnya bakal sengsara dunia akhirat Termasuk para dokter, guru, pendeta, pengacara, dan hakim Dan yang keempat, mereka mengklaim bahwa ilmu pengetahuan yang dipercaya oleh masyarakat itu salah besar Contohnya seperti yang udah kita bahas tadi, seperti dinosaurus, terus umurnya bumi yang cuma 157 tahun, dan lain-lainnya Bahkan mereka mengklaim kalau alien itu bener-bener ada dan hidup di bumi ini Meskipun secara sains kita masih belum tahu alien itu beneran ada atau nggak Dan ternyata Epsilon program ini udah berulang kali disindir sama Rockstar Pertama kali itu muncul di GTA Vice City Stories, terus ada di GTA San Andreas juga Terus muncul juga sedikit di GTA 4 yang akhirnya menjawab pertanyaan kenapa mereka nulis Kalau Epsilon itu punya rumah ibadah di Liberty City Dan ada juga sedikit muncul di RDR 2 meskipun nama Epsilon program itu nggak diucapkan secara verbal Nah, usut punya usut Bahasa gue makin hari makin keren aja ya Jadi Epsilon program di GTA ini digambarkan sebagai sindiran dari Rockstar untuk sebuah kelompok di dunia nyata yang Secara garis besar mirip sama Epsilon program ini Tapi sebelum kita lanjut, saya mau kasih disclaimer dulu bahwa semua yang bakal saya ucapin disini itu bersifat objektif dari sumber-sumber yang valid Yang semuanya itu udah saya taruh di deskripsi Dan nggak ada sedikit pun niatan untuk menghina kelompok-kelompok tertentu Karena yang akan kita bahas disini semuanya tertulis di halaman Wikipedia yang panjang banget Sehingga bisa dipastikan yang kita bahas ini merupakan sebuah fakta Jadi ceritanya di Amerika sana ada seorang penulis yang sangat rajin, sangat imajinatif Dan beliau ini udah mempublikasikan kurang lebih 250 buku sepanjang karirnya Dan oleh sebab itu hingga detik ini beliau masih memegang 4 rekor dunia Yaitu jumlah publikasi buku terbanyak oleh seorang penulis Terus publikasi audiobook terbanyak Kemudian penulis yang karyanya paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia Serta publikasi buku terjemahan terbanyak di dunia dari satu buku Berjudul The Way to Happiness Nah buku-buku yang beliau publikasikan itu genrenya bervariasi Mulai dari fiksi, fantasi, misteri, romansa, dan lain sebagainya Tapi beliau ini lebih dikenal sebagai penulis buku dengan genre Sky-Fi Dan nama beliau adalah L. Ron Hubbard Nah tapi disini apa hubungannya sih sama Epsilon Program? Dan untuk mempersingkat penjelasannya yang panjang banget Mungkin ada baiknya kalau kita mulai dengan quote-nya Hubbard yang paling terkenal Dimana beliau pernah ngomong Kalau seseorang pengen mendapatkan jutaan dolar Maka cara terbaik adalah menciptakan agamanya sendiri Dan dari sinilah kisah Epsilon Program menjadi sangat menarik untuk dibahas Yang belum bikin kopi, ayo ngopi-ngopi dulu biar gak sumpek sama video garis miring kuliahnya kita hari ini Oke lanjut Hubbard sendiri dikenal sebagai pendiri dari suatu kelompok agama bernama Scientology Yang namanya itu diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu Sio yang berarti pengetahuan Dan juga Logos yang berarti pemikiran atau filosofi Scientology ini sendiri terkenal sebagai sebuah agama yang khusus untuk orang-orang kaya Karena banyak orang yang menceritakan bahwa mereka itu udah ngeluarin puluhan ribu sampai jutaan dolar Amerika sana untuk Scientology ini Nah waktu lagi research video ini, jujur aja saya pusing gara-gara ada banyak banget kejadian-kejadian kontroversial yang terjadi sepanjang sejarahnya Scientology Jadi biar videonya gak panjang, mungkin saya cuma bakal bahas yang berhubungan sama Epsilon Program di GTA V aja Contohnya waktu Epsilon Program tadi mengklaim bahwa umur bumi itu masih 157 tahun Ternyata Scientology itu juga memiliki kalender yang serupa Dan kalau dihitung tahun 2021 ini sama dengan tahun ke-71 versinya Scientology Karena mereka itu memiliki patokan waktu yang disebut dengan nama AD atau After Dianetics Dianetics sendiri merupakan sebuah buku karya L. Ron Hubbard yang dipublikasikan tahun 1950 Yang isinya itu semacam psikoterapi gitu Yang tujuannya untuk membantu para pasien supaya bisa sembuh dari ingatan-ingatan traumatik di masa lalu gitu Dan pada akhirnya Dianetics justru dijadikan sebagai awal mula pembentukan agama Scientology ini Jadi Dianetics itu bisa dibilang sebagai dalam tanda kutip kitab sucinya para penganut Scientology Terus tadi Epsilon Program juga mengklaim bahwa alien itu beneran ada Bahkan ada yang hidup di bumi juga Dan ternyata klaimnya Scientology ini gak jauh beda sama Epsilon Cuman bedanya penganut Scientology ini percaya bahwa sekitar 75 tahun yang lalu Ada seorang pemimpin diktator bernama Senu dari sesuatu yang bernama Galatik Konfederasi Yang terdiri dari 26 bintang dan 76 planet Jadi semacam kesatuan planet-planet di wilayah sana gitu lah Nah pemimpin diktator bernama Senu ini Dia itu mengirimkan miliaran penduduknya ke sebuah planet bersama Tigeak Yang sekarang itu kita kenal dengan nama Planet Bumi Dengan alasan ke 76 planet itu tadi udah kelebihan populasi Nah kemudian orang-orang atau alien-alien yang dikirimkan oleh Senu ini Kemudian dikumpulkan di beberapa gunung berapi Terus dibunuh secara maksal pakai bom hidrogen Terus arwahnya para alien ini atau mereka sebut dengan nama Titan Mereka diikat pakai kekuatan karet elektroniknya Senu Dan dibawa ke sebuah tempat kayak gedung bioskop gitu Terus dipaksa untuk nonton film 3D yang super kolosal selama 36 hari Kemudian arwahnya para aliennya Senu ini Nempel ke manusia-manusia yang lahir di bumi Dan menyebabkan berbagai masalah kerohanian Sehingga dampaknya manusia itu jadi sulit untuk memiliki koneksi dengan Sang Maha Esa Dan disinilah ajaran Scientology itu mulai digunakan Yaitu untuk mengusir arwah-arwah para alien tadi dari tubuhnya manusia Dan dari sini apapun yang kalian pikirkan sekarang Percaya deh yang saya omongin ini semuanya ada di Wikipedia Sebenarnya dari kitabnya Scientology sendiri Cerita barusan itu merupakan cerita premium Karena pada tahun 1988 Harga yang harus dibayar untuk tahu rahasianya tadi itu adalah Sebesar 6.500 dolar Dan total harga yang harus dikeluarkan dari awal masuk Sampai akhirnya nyampai ke tingkatan untuk bisa dapat rahasia ini adalah Sebesar 100.000 dolar Atau sekitar 1,4 miliar rupiah Kalau kita pakai pertukaran nilai mata uang di tahun 2021 Karena gimana pun juga cerita tentang senu ini masuk ke tingkatan OT3 Dan tingkatan tertinggi di ajarannya Scientology itu sampai OT8 Terus pertanyaannya sekarang adalah Siapa sih orang yang mau ngeluarin ratusan ribu dolar buat mempelajari hal-hal yang kayak gini Dan jawabannya adalah Banyak Bahkan artis-artis Hollywood kayak John Travolta, Tom Cruise, Ken Urius Oh enggak, Ken Urius itu Cyberlogy bukan Scientology Ya itulah intinya Jadi Scientology itu menggunakan jasa endorse para artis Hollywood untuk mempromosikan tentang Scientology Dimana kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Ron Hubbard sendiri pada tahun 1955 Kemudian para artis yang udah masuk Scientology ini dikumpulkan di sebuah gedung bernama Church of Scientology Celebrity Center Internasional yang terletak di Los Angeles Oh iya, by the way, kalian masih inget nggak tadi di website-nya Epsilon Program itu Ada sedikit yang bahas soal pajak Dan di Scientology sendiri juga ada yang nyinggung soal ini Tapi masnya yang di bawah ancarai ini jago banget ngelesnya It is an enormous commercial enterprise, isn't it? No, it's a religion It's a large international religion That, you know, is exactly that, a religion But it makes an awful lot of money Well, the church is definitely the beneficiary of its parishioners And people who feel strongly about their religion And choose to give back to it and give to the planet as a result Intinya selama Scientology diakui sebagai sebuah agama Maka pihak Scientology tidak akan diharuskan untuk membayar pajak Dan ternyata ada beberapa negara yang mengakui soal Keberadaan agama Scientology ini di negara mereka Yaitu Amerika Serikat yang pasti ya Terus Australia, Portugal, Spanyol, Slovenia, Swedenia, Kroasia, Hungaria, serta Kyrgyzstan Tapi meskipun hukum di negara-negara besar membebaskan kegiatan keagamaan dari pajak Scientology ini justru memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan bisnisnya Karena ada banyak sekali laporan yang bilang bahwa caranya Scientology untuk mendapatkan pengikut baru adalah dengan Menjanjikan bahwa mereka akan mengadakan workshop yang harganya itu sangat murah Di kasus ini, seseorang bernama Steve Mango mendaftarkan diri untuk sebuah seminar Yang mengajarkan untuk masuk ke industri perfiluman di Hollywood Karena impiannya Steve Mango sendiri adalah menjadi seorang aktor Jadi dia daftar ke seminarnya tadi Dan harga tiketnya pun cukup murah, yaitu cuma 20 dolar aja Dia juga mendapatkan sebuah buku karya L. Ron Hubbard berjudul The Problems of Work Dia juga dijanjikan akan diajarin berbagai macam hal Seperti cara menemukan agen untuk karirnya Terus cara menemukan project manager Dan pokoknya semua yang berhubungan sama impiannya Steve ini Nah waktu sampai ke lokasi seminar Dia disambut sama pihak Scientology Dan ditawari untuk ikut seminar lanjutan yang harganya itu jelas jauh lebih mahal Dan dijanjikan lagi bakal diajari langsung sama aktor-aktor besar Hollywood tadi Kayak Tom Cruise atau John Travolta Kayak Nuris gak ikut-ikutan ya disini Tapi kemudian Steve bilang kalau dia belum punya uang Dan akhirnya lanjut ikut seminar yang seharga 20 dolar tadi Yang ternyata sama sekali gak memenuhi ekspektasi Karena cuma mengajarin hal-hal dasar dari industri perfilman aja Istilahnya katakanlah kita pengen belajar tentang cara bikin Chicken Smackdown with a bunch of green chili with rice and mozzarella cheese Di seminarnya ini kita cuma diajarin buat cara motong chickennya aja Resepnya gak diajarin, cara masaknya gak diajarin Dan kemudian di akhir seminar pihak Scientology itu nawarin seminar lanjutan yang lebih murah Harganya itu 50 dolar yang membahas tentang Dianetics yang udah sedikit kita bahas tadi Nah usut punya usut, CIE, tahap ini ternyata merupakan tahap di mana pihak Scientology itu bisa dibilang semacam mencuci otak orang-orang yang udah mendaftarkan diri tadi Karena mereka akan ngobrol berdua dengan seorang auditor di sebuah ruangan selama seharian mungkin Dan inti dari proses ini adalah untuk membersihkan pikirannya orang yang udah daftar tadi Disini orang-orang yang daftar itu mungkin kemudian bisa kita sebut dengan nama PC atau Preclear Karena menurut pihak Scientology sendiri, pikirannya orang-orang ini tuh masih belum bersih untuk bisa menerima ajarannya Scientology Dan setelah dicuci otaknya, gak heran kalau mereka bisa mengeluarkan uang mereka untuk mempelajari ajaran-ajarannya Scientology Karena Scientology sendiri mengklaim bahwa kalau kita udah menguasai ilmunya, kita bakal bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan di dunia ini Bisa bebas dari segala jenis penyakit juga dan bisa hidup sampai ratusan tahun Intinya, memperjual belikan impian yang dibalut dengan esensi keagamaan itu merupakan bisnis terbaik yang pernah ada Dan sebenarnya masih ada banyak banget kejadian kontroversial dibalik Scientology serta Epsilon Program Ada keluarga yang harus merelakan putus hubungan dengan anaknya karena kebijakan di Scientology Terus ada yang dibaksa untuk aborsi, bahkan sampai ke human trafficking Tapi kita gak bakal bahas disini karena videonya udah panjang banget dan saya udah capek ngomong Jadi ya, makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video garis miring kuliah kita hari ini Jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye and have a nice day! Sub indo by broth3rmax